Fil Qalbi Masyairu Pada tanggal 30 Oktober, Kota Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi saksi dari sebuah acara luar biasa yang mengguncang semangat ribuan jemaah. Masjid Hubul Watan Islamic Center menjadi tempat pelaksanaan tablik akbar dengan tema Islam yang indah dan moderat. Acara ini diselanggarakan oleh Pondok Pesantren Abu Horeyrah Mataram dan berhasil mempertemukan jemaah dari berbagai penjuru di Pulau Lombok. Tidak ketinggalan, rombongan jemaah yang berasal dari Lombok Timur mendapat pengawalan ketat dari Polres Lombok Timur sepanjang perjalanan mereka dari Markas Asumah Lombok ke Islamic Center Mataram. Ini adalah tindakan penjagaan yang penting untuk memastikan keamanan dan kelanjaran perjalanan rombongan serta menunjukkan dukungan penuh dari pihak berwenang dalam acara yang mendukung pesan perdamaian dan toleransi. Dalam tablik akbar ini, dua pemateri dan satu tamu istimewa Syekh Dr. Manahi bin Zofir al-Dawsari dan Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Muhawis sebagai pemateri dan Syekh Abu Isa Ahmad bin Isa al-Hazimi sebagai atas seagama kedutaan besar Arab Saudi untuk Indonesia. Tidak hanya jemaah, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi termasuk Wali Kota Mataram, Kepala Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat yang memberikan dukungan penuh terhadap pesan perdamaian dan toleransi yang disampaikan dalam tablik akbar ini. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat kepada atas agama dan pendidikan kedutaan besar Arab Saudi Syekh Ahmad bin Isya al-Hazimi beserta rombongan dari kedutaan besar Kerajaan Saudi Arabia. Kami sangat senang dan terhormat atas kehadiran saudara di Nusa Tenggara Barat, Pulau Seribu Masjid. Seminar ini merupakan wujud komitmen kami untuk memperkuat dialog dan pemahaman antara berbagai komoditas umat Islam di Nusa Tenggara Barat. Kami memegang teguh prinsip-prinsip Islam yang damai, indah, dan moderat. Ini adalah landasan bagi kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah kami di Nusa Tenggara Barat. Penyelenggara acara ini adalah pondok pesantren Abu Hurairah Mataram. Pondok pesantren ini telah mempersiapkan acara dengan semaksimal mungkin, termasuk menyediakan ambulans dan pengamanan lainnya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh peserta. Berbagi pandangan mereka tentang Islam sebagai agama yang damai, moderat, dan menentang terorisme serta kekerasan. Kedua pemahatiri ini adalah pejabat tinggi di Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dan pesan perdamaian dan toleransi yang mereka sampaikan sangat penting dalam situasi global saat ini. Acara di Masjid Hubul Watan Islamic Center ini memiliki makna yang mendalam. Selain mengedukasi tentang Islam yang indah dan moderat, publik akhbar ini juga bertujuan menghilangkan stereotif negatif yang sering melekat kepada agama Islam dan mempromosikan citra agama yang damai. Kehadiran ribuan jemaah dari berbagai pejuru di Pulau Lombok menjadi bukti nyata dukungan kuat dari masyarakat terhadap upaya memperkuat pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Di akhir acara, hadiah spesial dari Kerajaan Arab Saudi untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat yakni Mushaf Al-Quran dengan goresan tinta emas di setiap hurufnya. Hadiah ini sangat berkesan dan hanya dicetak seribu eksemplar untuk para pejabat di penjuru Nusantara. Dalam dunia yang dihadapkan pada berbagai tantangan global, acara seperti Itablik Akbar ini mengingatkan kita akan pentingnya dialog, pemahaman, dan kerjasama antarumat beragama dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Dari Islamic Center Hubul Watan, Tim Media Sunnah TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax